Sementara itu pemirsa dari Purbalingga, ribuan trail dari berbagai wilayah di Indonesia ngetrail di wilayah Purbalingga. Mereka menempuh rute dari X-Cirkuit Karang Sentul pada Mara Purbalingga menuju Bojong Sari, Bendungan Slinga, Kali Gondang, Rembang dan kembali ke Purbalingga. Ribuan pemotor trail dari berbagai wilayah di Indonesia melakukan kegiatan terabas dengan rute yang cukup ekstrim. Dalam rute tersebut terdapat beberapa tanjakan yang cukup menantang. Di antaranya tanjakan tebing yang berada di bekas TPA, benjaran dan tanjakan tebing di tepi jalan raya desa Patemon kecamatan Bojong Sari Purbalingga. Di tanjakan tebing setinggi kurang lebih 20 meter dengan kemiringan 45 derajat, mereka mencoba untuk memacu kendaraannya untuk bisa melalui tanjakan yang cukup tinggi ini. Tanjakan yang cukup licin dan tinggi ini membuat sejumlah peserta terabas terjatuh bahkan hampir tertimpa kendaraannya. Walaupun cukup sulit namun beberapa peserta terabas mampu melewati tanjakan ini tanpa terjatuh. Salah satu peserta terabas asal Purwakerto, Edi Purwanto, mengaku event kali ini luar biasa. Tanjakan-tanjakannya sangat sulit ditaklukan yang berharap event seperti ini bisa sering diadakan. Untuk event kali ini PTA 3 2019 luar biasa. Tanjakan-tanjakanannya sangat sulit ditaklukan. Pokoknya tanjakanannya jos, luar biasa PTA 3 2019. Event ini digelar dalam rangka untuk menyemarakan hari jadi Kabupaten Purbalingga yang ke-189 serta hari juang TNI AD tahun 2019. Event ini juga untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka menyemarakan kegiatan hari ulang tahun tersebut. Selanjutnya tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah kita akan memperkenalkan kepada seluruh warga yang hadir yang ada di sini. Baik di Purbalingga maupun ada di sekitar Jawa Tengah maupun di seluruh negara Indonesia yang ada ini. Bahwa pertama masih banyak tempat-tempat wisata yang perlu digali khususnya ada di Purbalingga ini. Jadi kami mau memperkenalkan Purbalingga sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Event ini pun cukup menarik perhatian masyarakat. Sepanjang jalan yang dilalui pun dipadati masyarakat yang ingin melihat aksi para trail menaklukkan tanjakan yang cukup ekstrim ini. Mereka bersorak-sorai untuk memberikan semangat kepada peserta terabas agar bisa melalui tantangan ini. Dari Purbalingga Samyono Banyumas TV melaporkan.